Dan Pak Bersa, selain gempa di Banten, gempa di Kabupaten Karo juga terjadi akibat erupsi Gunung Sinabung. Selengkapnya kita bergabung dengan rekan kami, Ebenezer Pinem, di Kabupaten Karo. Ya, Ebenezer, apakah aktivitas erupsi Gunung Sinabung masih terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara hingga sore hari ini? Ya, Reza, hingga sore ini aktivitas pulukan di Gunung Sinabung masih terekam sangat tinggi dan belum menunjukkan penurunan aktivitas. Di mana masih rekam kegempaan seperti gempa hibrid, gempa low frequency, dan gempa guguran. Dan dampak dari gempa ini juga menandakan pertumbuhan kubah lapa yang masih terus berlangsung. Di mana volume kubah lapa hingga hari ini tercatat telah mencapai 1,6 juta meter kubik. Ya, ini terkait dengan adanya letusan ini, apakah memang kondisi warga ini mengalami kepanikan atau justru sudah merasa terbiasa, Bang Ebenezer? Ya, warga sendiri sampai saat ini masih bertahan di rumah masing-masing dan tidak ada kepanikan karena erupsi Gunung Sinabung telah berlangsung cukup lama dan warga mulai terbiasa melihat erupsi Gunung Sinabung. Ya, sampai saat ini, Ebenezer Pindam, bagaimana dengan erupsi yang dirasaan warga? Apakah warga harus menggunakan masker kembali ketika terjadi erupsi? Ya, untuk dampak erupsi sendiri berdampak terjadinya hujan abu vulkanik di mana warga beraktifitas di luar rumah harus menggunakan masker untuk menghindari dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh debu vulkanik seperti ispa dan iritasi pada mata reja. Ya, ini terkait dengan adanya juga aktivitas kegempaan begitu. Kegempa seperti apa yang dirasakan oleh warga di sana? Untuk gempa sendiri, dirasakan warga di Kabupaten Karo sendiri terasa ringan dan tidak menyebabkan kerusakan ataupun kepanikan yang terjadi, Yuki. Ya, Ebenezer Pindam, terkait dengan pengungsian di sana, bagaimana kondisinya hingga saat ini? Untuk pengungsian sendiri sampai saat ini telah mulai dikosongkan karena warga sudah menerima uang sewa rumah agar tidak tinggal di pengungsian untuk sementara waktu kerja. Baik, jadi relokasi sudah berjalan begitu ya. Terima kasih Ebenezer Pindam atas informasinya langsung dari Kabupaten Karo Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas dan terus berhati-hati.